Nah berikutnya nih, walaupun sibuk di dunia entertainment, Nizam tetap menomorsatukan pendidikan. Ya, dia membuktikan hal tersebut dengan berhasil masuk peringkat lima besar di kelasnya. Nah lalu bagaimana cara Nizam untuk berada di peringkat lima besar itu? Kita lihat sama-sama. Di saat anak seusianya hanya disibukkan dengan kegiatan sekolah dan juga bermain, tetapi tidak untuk artis cilik Nizam Zaila Ali. Artis berusia 10 tahun ini selalu harus tetap fokus dalam pendidikan. Ia juga sibuk dengan kegiatannya di dunia entertainment. Bahkan kerja kerasnya sebagai seorang entertainer, sejak usia dini sudah bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal itu terbukti dari barang-barang yang dibeli Nizam, dari hasil kerjanya sendiri, seperti mobil dan juga sebuah rumah. Wah seneng banget Nizam dari umur 4 tahun udah masuk. Pertama kita casting dulu, gak mudah-mudahan deh. Soalnya di castingnya juga udah lumayan deh. Tapi yaudah akhirnya dipanggil-panggil, dapet sinetroni biasa dulu, akhirnya lama-lama. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah sih seneng semuanya kan berkat nama Allah juga, berkat nama Allah, dukungan orang tua juga. Spot yang benar-benar yang luar biasa, benar. Kan saya bantu dia dari kecil bagaimana gitu. Pokoknya yang baik, yang bukti juga, udah liatin aja sampai mana. Alhamdulillah udah beli dua mobil sama satu rumah. Benar emang, dia udah hasil dia syuting udah beli rumah, udah beli mobil juga. Alhamdulillah sih ada tabungan dia buat masa depan dia buat pilih sekolah juga. Luangnya dikumpulin. Makanya insya Allah dia mau berangkat umroh, insya Allah doain aja. Meski telah merasakan kepopuleran dan karir yang cemerlang, Nizam mengaku tidak ingin terbuai oleh hal tersebut. Bahkan Nizam selalu memprioritaskan pendidikannya di bangku sekolah dasar dan menganggap karirnya di dunia entertainment hanya sebatas hobi yang digemarinya untuk mengisi waktu luang. Dan keseriusan Nizam untuk tetap mengutamakan pendidikan akhirnya berbuah manis ketika ia berhasil menduduki peringkat lima besar di kelasnya. Ya kalau sekolah dulu yang pentingin, kalau syuting ya selesai pulang sekolah. Nah kalau ada break aku gak jalan PR. Jangan buang-buang waktu. Kalau udah selesai PRnya, kalau lagi break lagi main game ya. Kalau enggak hafalin skrim. Alhamdulillah tahun kemarin kelas 4 aku dapat ranking 2. Tapi kalau ujian kali ini kayaknya dapat ranking 1 atau ranking 2. Tapi belum enggak dikasih tau rankingnya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua. 90, 100. Alhamdulillah kecil 86. Alhamdulillah kecil. Kesuksesan pendidikan dan karir seorang Nizam rupanya tak terlepas dari peran kedua orang tuanya yang berhasil memanage waktu Nizam yang diisi dengan kegiatan belajar dan pekerjaan. Biasanya mamanya ngatur schedule waktunya. Kalau misalnya waktu ya belajar-belajar untuk syuting-syuting. Kalau misalnya syuting ya sabar dan minggu. Kalau pulang sekolah jam 2. Kalau pas lagi ujian emang saya gak ambil job. Saya pending dulu. Insya Allah lah. Kita kalau misalnya job ada pasti akan di reschedule juga. Pasti ada gitu dapet aja. Bener-bener fokus buat ujian dulu. Yang penting sekolah dulu nomor 1. Semoga saja komitmen Nizam yang selalu mengutamakan pendidikannya dan juga berhasil sukses berkarir di dunia entertainment bisa menjadi inspirasi anak-anak Indonesia ya good people. Terima kasih sudah menonton!